Kabupaten Solok melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok untuk Pilkada 2024. Dari tiga pasangan calon, pasangan nomor urut satu diperoleh pasangan Budi Satriadi Hardinalis Kobal, nomor urut dua pasangan Emiko Irwan Afriadi, dan nomor urut tiga pasangan John Pandu Chandra. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Provinsi Sumatera Barat untuk pemilihan serentak nasional 2024 ini digelar di Sport Hal Batu Batu Pang Senin Sore. Ratusan masyarakat dari masa dan simpatisan pasangan calon memadati kawasan Sport Hal Batu Tupang di mana teriakan dan yel-yel mewarnai momen pengundian nomor urut. Pencabutan nomor urut dilakukan pertama kali oleh pasangan Emiko Irwan Afriadi, kemudian susul pasangan John Pandu Chandra serta Budi Satriadi Hardinalis Kobal. Hasilnya, nomor urut satu diperoleh pasangan Budi Satriadi Hardinalis Kobal, nomor urut dua Emiko Irwan Afriadi, dan nomor urut tiga pasangan John Pandu Chandra. Pasangan calon di KPU Bupati Solok, Alhamdulillah ketiga-tiganya memenuhi syarat. Dan selanjutnya kita tetapkan hari ini selesai untuk pengundian nomor urut bagi pasangan calon. Di mana tadi sudah kita saksikan bersama pasangan dari Budi Satriadi dan Haji Hardinalis Kobal sebagai nomor urut satu, pasangan Ibu Emiko dan Bapak Irwan Afriadi itu nomor urut dua, selanjutnya pasangan John Kiriman Pandu dan Bapak Haji Chandra itu nomor urut tiga. Setelah pengundian nomor urut, pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye, kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye dari 25 September hingga 23 November 2024. Di mana pada masa tersebut pasangan calon wajib membuka rekening khusus dana kampanye. Untuk hal ini, itu ada sanksi kepada pasangan calon jika tidak melakukan tahapan yang lima ini. Pertama buka rekening khusus dana kampanye, kemudian laporan awal dana kampanye, dan juga nanti LPPDK, kemudian penutupan rekening khusus dana kampanye. Untuk sanksinya bisa nanti berupa, tidak diberikannya rekomendasi kepada pejabat berwenang untuk melantik pasangan calon terpilih nantinya yang mempunyai suara terbanyak. Dalam proses pelaksanaan pemilu 2024, KPU menghimbau masyarakat ikut menyemarakan pemilihan kepada daerah 2024 dengan tetap menjaga kedamaian dan kenyamanan. Kepada peserta, KPU berharap pesan persadaran ini juga dapat disampaikan kepada seluruh warga pemilih. Rio Johanes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat.